yang terakhir adalah hadis yang masalah babu karohati roddir raihan roddir raihani li ghairi udrin raihan adalah harum-haruman harum-haruman bisa saja raihan daun yang wangi kemangi arab lah kemangi arab itu jangan buru-buru kita kan orang jawa kan kemangi dimakan ketemu di arab ada kemangi arab dimakan pahit makanya orang arab kalau ke indonesia ngeliat orang indonesia makan kemangi bingung karena taunya kemangi arab pahit khilaf jadi menurut orang arab heran kemangi kok dimakan pahit karena memang kemangi arab pahit biasanya dibawa untuk raihan, untuk wang-wangian kemangi indonesia enak dimakan betul-betul jadi urusan makanan saja ada khilaf rehan itu ada bingung maknanya kemangi arab itu harum memang kemangi itu juga harum begitu cuma ini maknanya bukan saja raihan kemangi, wangian minyak wangi dan sebagainya maka menjadi sebuah kalimat yang masyur diantara kita adalah dan itu diambil dari hadis nabi s.a.w. bahasanya tiga hal yang tidak ditolak tidak boleh ditolak luar sa'id kasih bantal kasih bantal itu tidak boleh ditolak makroh bukan haram makroh dihin minyak apa namanya minyak wangian wala bandar kasih susu termasuk ini minyak itu adalah termasuk raihan dalam hadis ini jadi ini kalau ada orang memberikan kepada kita minyak wangi jangan ditolak makroh hukumnya dikasih bantalnya memang negeri itu masing-masing kalau disini adalah dikasih bantal maksudnya bantal itu bentuk penghormatan sebetulnya karena apa? untuk bersandar tapi kalau kita adalah di Wonosobo di daerah gunung mana itu bukan dikasih bantal dikasih tungku nah buya kesana dikasih tungku kaget apa ini? tungku ada apinya rupanya penghangat jangan ditolak dia ingin menghormati kita karena api adalah bentuk penghormatan jadi kita pernah di Wonosobo mana atau ke gunung mana ke atas itu kita mampir ke rumah satu orang kita baru duduk tiba-tiba keluar tungku kecil begitu kalau buya kalau kita tungku buat bakar kacang rupanya itu penghangat begini jadi semua yang dalam bentuk penghormatan seperti itu menghargai dia penghargaan untuk kita jangan ditolak gak mau gak mau gak usah gitu kalau bantal biarpun kita pakai diambil kita letakkan mungkin kita gak perlu pakai bantal pemwangian minyak wangi kasih cuman kalau ngasih minyak wangi tahu diri dong minyak wanginya bau gak jelas kasih mau minyak wangi minyak wangi yang enak sedap dia kan bikin pusing tapi kalau kita dikasih minyak wangi hendaknya kita menghargai yang memberi itu sehingga nanti mengajarkan agar tidak ditolak makroh hukumnya menolak karena bisa saja menyakiti hatinya wong ini sederhana ini itu harum ruangan harum kitanya semuanya menjadi harum enak lah kok ditolak bantal adalah sederhana untuk penghormatan menghargai dan juga yang lain yang sejenisnya kita gak ngerti apa yang kebiasaan setiap masyarakat di daerah itu ada kalau itu adalah bentuk penghormatan penghargaan yang tidak bertentangan dengan syariat berarti adalah yang perlu dikukuhkan tadi kita sebutin kasih tungku penghangat mungkin bisa jadi sebuah tempat adalah musim panas kasih kipas biarpun kita senang panas-panas berkeringat karena mungkin biasa pakai sauna ya sudah lah kamu panas sekalian ya gak terkasih ambillah maksudnya jangan menolak kalau orang yang berbalik merhaba makasih jazakallah gitu subhanallah indahnya akhlak rasulillah yang diajarkan bagi nabi muhammad babu karohati raddir rayhanil gairi uzrin enggak bab kemakruhan menolak wangian tanpa adanya uzur kalau uzur mungkin mohon maaf saya belum boleh minum cium bau-bauan begitu atau apa karena uzur sakit dan sebagainya gak boleh menurut dokter ya udah apa-apa anabi hurairata dari imam abu hurairah laki masya Allah imam abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu kawala kawala berkata kawala rasul rasul bersabda menuridu alihi rayhanun barang siapa disodorkan kepadanya rayhanun rayhan ini wangian mencakup di dalamnya adalah dalam riwayat tibun minyak rayhanun pokoknya sesuatu yang wangi walayuruddahu maka jangan dia menolaknya fa'innahu khafiful mahmali dan mahmili semua riwayat ada mahmal sama mahmil maksudnya endeng gak berat gitu maksudnya hal ada dalam istilah minah minah itu ada beban jadi kalau ada orang ngasih duit itu kita merasa jadi gak enak kayak terbeli saya itu jadi ada orang kalau ini gak minyak sederhana gak akan menjadi orang merasa beban itu tapi kalau dikasih duit mas uang-uang 5 juta 5 juta 5 juta gak enak banget wah ini kayak utang budi gak enak banget tapi kalau minyak wangi gak ada itu semuanya minyak wangi dioles-olesin kemudian apa mungkin peringatan untuk mengingatkan kalau seandainya ini biasanya kami sebutkan dikasih minyak wangi yang beralkohol itu bagaimana saya itu adab saya bagaimana kan minyak wanginya iya alkoholnya khilaf bagaimana ini ini pernah kita bahas dalam bahasan fikir alkohol adalah menurut ahlinya ada alkohol yang memang biasa digunakan untuk campuran minyak wangi dan ada alkohol yang bisa dijadikan campuran untuk minuman dan itu beda kalau alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi itu kalau diminum orang buta langsung mati tapi yang jelas itu kalau diminum juga merusak baik berarti kalau begini ini beda jadi alkohol di minyak wangi bukan alkohol ini jadi alkohol minyak wangi tidak mungkin dikonsumsi berarti bukan bab bukan masuk bab minuman keras baik tapi kalau mengatakan itu adalah kalau itu adalah alkohol termasuk yang disebut dalam minuman keras sebab minuman keras alkohol itu ruhul khabar khabar itu adalah yang menjadikan mabuk adalah alkoholnya itu alkohol yang ada di minuman khabar itu khabar itu kan aslinya daripada jus daripada kurma atau anggur yang di jus kemudian direndam dipendam di tempat yang panas di pasir kemudian akan ada perubahan lalu menjadi orang mabuk kalau meminumnya nah disitu ada satu ruhnya adalah alkoholnya dalam madhab kita imam setiap yang memabukkan adalah khabar maka alkohol adalah ruhul khabar baik anggap saja kita mengikut pendapat kebanyakan ulama mengatakan bahasanya ya anggap saja kita mengikuti yang mengatakan bukan kebanyakan ulama dulu yang mengatakan bahwa alkohol yang di minyak wangi itu sama dengan alkohol yang di minuman anggap saja sama kalau mengatakan tidak sama beda urusannya kalau awal mengatakan tidak sama alkohol yang di minuman beda dengan alkohol yang ada di minyak wangi alkohol di minyak wangi sama seperti spirtus dan yang gak boleh diminum kalau memang membahayakan tapi tidak disebut sebagai minuman karena alkohol di minyak wangi bukan diminum seperti minyak tanah bensin apa namanya spirtus diminum gak boleh membunuh diri tapi tidak dihukumin aja kalau ini bukan alkohol yang diminuman alkoholnya beda tapi sebagian mengatakan ini sebagian berarti ahlinya ahli kimia yang mengatakan bukan ustad bukan siapa ahli kimia yang mengatakan sama oke kalau sama berarti alkohol yang di minyak wangi dengan alkohol yang di minuman keras adalah sama oke kalau sama berarti alkohol di minyak wangi ini adalah karena alkohol yang ada di minuman itu sudah jelas najis dikatakan para ulama berarti alkohol yang ada di minyak wangi adalah najis kalau najis bagaimana kita sekarang kita bahas bagi yang mengatakan anggap saja alkohol yang ada di minyak wangi sama dengan alkohol yang ada di minuman nah pembahasannya apa? tentang kenajisan minuman keras kalau keharaman minuman keras sudah tidak ada boleh ditawar haramutraq minum minuman keras jadi kalau minuman keras diminum dikonsumsi setelah sepakat tidak ada yang hilaf dalam hal ini mengatakan haram dan dosa besar besarnya tidak bisa dikira-kira masalah kenajisannya jumhur ulama 4 madhab mengatakan najis, najis hissi dohirnya najis kalau kita lagi sholat terkena batal sholat kita najis hissi dohirnya itu yang jumhur ulama 4 madhab paham ya? jelas dulu supaya rinci, supaya nanti saya ingin membuka sedikit karena ada hubungannya dengan akhlak ini nanti karena kalau fikirnya tidak jelas nanti akhlaknya tidak karu-karuan nanti jadi jumhur ulama mengatakan najisnya hissi bukan maknawi hissi itu apa? najis dohir seperti najisnya kencing dan sebagainya najis hissi sehingga kalau kita bersentuhan dengan alkohol adalah najis kalau masalah diminumnya haram mutlak tidak ada hilaf dalam hal ini sudah, bebas kita tidak ngomong masalah diminumnya najis menurut 4 madhab waduh tapi ada yang mengatakan najisnya adalah najis maknawi bukan hissi bukan hissi kalau diminumnya haram najis maknawi maknanya apa? kalau diminum haram itu dua usaha gede maknawi tapi kalau bersentuhan dengan badan kita tidak dikatakan najis ini perkataan ulama gede juga mujtahid imam rabi aturra'i misalnya termasuk mujtahid al-madhab syafi imam muzzani misalnya mengatakan najisnya adalah maknawi bukan hissi kalau bersentuhan tidak ada masalah tidak ada masalah tapi jangan diminum haram mereka juga punya hujah kalau jumhur hujahnya jelas sampai Nabi Sayyidina Umar disuruh nuangkan Nabi suruh buang ini nunjukkan najis-najis hissi tapi memandangkan najis maknawi apakah punya hujah? ya punya hujah innamal khomru wal maisiru wal ansawu wa azlamu ritsun ritsun ini najis najis apa disini? najis hissi kok bisa hissi zohir? orang itu adalah dadu dadu masalah najis dadu kan tidak dadu tidak najis rahisi khomr berarti khomr dijajar sama dadu berarti adalah ritsun ini adalah masalah keharamannya bukan masalah najis zohirnya kalau dijajar innamal khomru wal maisiru wal aslamu aslam adalah orang adu nasib dengan dengan patung tidak najis secara dohir tipa sentuh tidak najis kita dadu disentuh tidak najis berarti khomr mestinya juga tidak najis ritsunnya iya ritsun maknawi haram kita menggunakannya minuman haram minuman keras haram main dadu haram urusan berhala haram ini adalah hujah artinya ada biarpun ini kami hadirkan disini bukan untuk kita besok untuk mandi minuman keras bukan untuk faham tetap kita dengan jumhur ulama mengatakan najis tapi ada kalanya kita harus mengikuti imam rabiatur ra'i mujtahid mutlak atau imam muzzani bahasanya najisnya adalah najis maknawi zohirnya tidak kapan itulah ini yaitu disaat ada orang ngasih minyak wangi semprot ada alkoholnya dia sakit hati dia dia belum mengerti ya sudah lah pakai imam muzzani sama imam rabiatur ra'i kenapa dia maksudnya bagus ikut ulama juga cuman kita ini harus difahami makna ini karena adab itu penting selagi masih ada celah para ulama bukan berarti setelah itu kita seenaknya sendiri ya enggak coba rentetan pemahaman itu seperti itu ini bahasan fikir sebenarnya bukan bahasan penjelasan hadis tapi sengaja kami hadirkan itu supaya sedikit kita punya tata kerama adab jangan sok mengatakan najis makanya kalau seandainya ini kita yakini bahasanya ulama berbeda mendapat dalam hal ini ada dua jumur kebanyakan mengatakan najis kalau bersentuhan najis tapi ada yang mengatakan tidak ya sudah selagi bisa kita hindari yang tidak ada alkoholnya tapi kalau tiba-tiba ada orang ngasih ada alkoholnya kita terima ikut mendapat ulama yang lain hujahnya juga sama-sama kuat dalam hal ini tentunya kalau kita banding-banding cuma kita tidak pantas membandingkan kita ini siapa memang hujahnya jumhur ulama adalah banyak sekali tapi hujahnya yang mengatakan tidak najis juga dari Quran tadi baik artinya apa yuk kita luwes kalau ngasih ke orang ya jangan yang minyak wangi semprotan begitu kecuali dia suka rela dari hatinya langsung kita semprotkan di badannya barangkan dia termasuk yang tidak ngerti ilmunya dia bakal tapi kalau ngasih hadiah mungkin kita mendapatkan minyak wangi yang pakai alkohol dikasih-kasih hadiah mungkin dia mau kalau pakai pakai kalau enggak agak sedikit luas deh belum lagi apalagi ini akan terselesaikan masalahnya kok kembali kepada pembahasan alkohol tadi ini alkohol minyak wangi itu sama enggak dengan alkohol yang di minuman keras kalau ini beda ya enggak ada masalah sama sekali sebab jenis alkohol ini bahkan saya tanya beberapa orang khilaf juga diantara ahli orang ngerti kimia alkohol yang ada di minyak wangi itu bukan alkohol yang ada di minuman keras alkohol yang ada di minyak wangi itu kalau diminum orang buta langsung mati dia jadi beda dia jadi alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah bahan keras yang membahayakan seperti air keras seperti spirtus Anda minum spirtus mati mabuk juga maka anak-anak yang kurang akal terlihat pakai minuman oplosan spirtus dioplos sama bacon gila minyak maaf minyak obat-obat nyamuk obat nyamuk campur ini orang kurang akal baik seperti itu kita baca hadis nabi ini pembahasan fikir itu luas makanya gabungan antara akhlak dengan fikir itu penting sekali coba pakai fikir keras lagi enggak boleh orang sakit hati semuanya padahal ulama kalau anda disebut imam rabi atur ra'i enggak ada yang berani ngomong di depannya adalah sekelas mujidahid sekelas imam syafi'i ayuh mau apa imam uzani adalah pengikut imam syafi'i yang luar biasa mujidahid juga tapi matahab selama ini yang dianggap adalah empat selebihnya adalah tidak kecuali untuk memberikan solusi semacam ini boleh kalau diminum memang sudah sepakat jangan minum sesuatu yang ada alkoholnya biarpun itu obat batuk karena diminum kalau masalah bersentuhan ada khilaf kalau minum enggak ada khilaf sekarang mulai kemana-mana sampai minumnya katanya khilaf kalau sedikit tidak oh bahaya itu nanti lagi enggak biarpun 0, berapa persen kalau minum obat batuk ada alkoholnya minumnya ini harus ditekankan ini anehnya sekali urusan bersentuhan dengan tangan keras urusan obat batuk yang ada alkoholnya ringan ketuker ini kebalik kalau mau keras yang minum masih ada obat batuk yang lainnya kok tolong faham ini ini anehnya orang kesempatan minyak wangi najis obat batuknya ada alkoholnya ini ketuker kebalik kalau diminum tidak ada khilaf haram semuanya mengatakan haram cuma yang berbeda adalah urusan bersentuhan dengan badan kita untuk kita melakukan sholat najis atau tidak seperti itu kita baca ringan tidak membebankan harum aromanya rohu muslim hati seriwati muslim anak nabi sungguhnya bagi nabi muhammad kalau nabi dikasih minyak wangi diterima termasuk diantaranya dengan tradisi sebagian tempat dengan bukur orang tidak mengerti bukur cuma pandangan orang kan beda-beda subhanallah ada yang mengkritisi salah satu ini sudah lama sekali mengirim surat dan juga kejam sekali ya bahasanya waktu kita ada bukur dengan bahasa ini oh majlis kok ada kemenyan kemenyan ini kan waduh cuaci maki wala-wala dia memandang lingkungannya lingkungan kemenyan yang untuk memanggil roh-roh jahat atau apa ini lingkungannya dan itu kemenyan ini bukur kayu wangi jadi ada pada zaman nabi membukuri tempat biar harum nah ini cara pandang kadang-kadang makanya jangan gampang berasa ini adalah majlis tidak benar sampai suatu ketika mencela majlis yang sering mengadakan acara membaca salawat dengan bukur itu apa apa itu sunnah apa itu api-api dibagi-bagi api dibagi bukan api yang dibagi ya ikhwan dan itu kalimat ada suratnya mungkin masih ada disimpan sama anak-anak api dibagi-bagi memang sunnah nabi apa itu api-api dibagi bukur itu adalah harum ada kayu bukur bahkan itu kalau baju taruh biasanya ada gantungan baju bukur dijalankan harumnya itu gak hilang-hilang nempeli baju itu menwangikan ruangan ini orang gampang suut ini problem hidup kita ini adalah orang berasa gak buruk satu mengatakan itu kebenyan untuk dunia persihiran sisi lain gak ngerti tujuannya ngapain sunnah apa bukur dalam riwayat ada pada zaman nabi membuat bukur membuat wangnya dibakar harumnya ke ruangan itu kemana-mana harumnya bisa sampai bojok-bojok karena ikut angin dibakar seperti itu jadi ada ada lagi yang unik beberapa waktu yang lalu kayak ada pengajian ada bukur pini langsung komentarnya wah rokoknya ajib rokoknya jadi pikir yang keluar asap itu adalah rokok jadi memang pandang orang macam-macam tanyakan sesungguhnya gitu loh maksud kami apa jangan mudah kita menuduh orang lain tanyakan apa sih yang dilakukan ternyata menyalakan bukur untuk mengharumkan ruangan nah kembali ke permasalahan jika cuman orang gak ngerti dikasih bukur begini itu apa sih itu maksudnya apa tanganmu itu taruh diatasnya sedikit biar wangi nanti kalau pas salaman ketemannya wangi cuman gak ngerti dibikir itu syarat syaratnya mengadakan solawatan bukan jadi kadang-kadang minyak wangi dicolek-olekin atau bukur disodarkan karena harum sekali kalau kayu-kayu beneran kalau beneran itu lengket sehingga ada tradisi Arab itu kalau mau kalau mau jadi penganten itu jadi ada bajunya itu di di asepin dari bawah dan itu harumnya itu kalah minyak wangi itu kalau bukur beneran dan nempel awet kemana-mana harum bahkan sampai badannya jadi dia berdiri bukurnya di bawahnya begitu langsung asepnya ke atas jadi kemana-mana itu harum semuanya ini memang harum jadi ini kalau kita diberi kita terima kasih bukur tangannya apa sorbannya biar tangannya wangi seperti itu kalau bukurnya palsu tangannya sangit baik karena layarud tiba nabi tidak menolak wangian ruahul bukhari hadis di bawah kalimat bukhari rahimahullah ta'ala wallahu a'lam bis sahab selamat menolak selamat menolak selamat menolak selamat menolak